Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 59. Berkata demikian maka Li Chuseng mengambil tongkatnya dan membuang tongkat itu ke sungai, sehingga terdengar suara yang sangat berisik. Justru itu, mendadak dia muntah darah, jikalau kau menyesal dan malu sendiri, itu terlebih baik daripada aku harus membunuhmu, kata Li Si Ho A, yang terus pergi menjauh dari tempat itu. Ayah teriak aku memanggil ayahnya yang sedang muntah darah, gadis itu mengulurkan tangannya untuk memapah ayahnya naik ke perahu. Li Chuseng yang dipanggil itu tetap saja pergi tak menghiraukan panggilan putrinya dan kemudian menghilang. Aku sangat bingung, dia lalu menoleh ke belakang. Dekong Chu, katanya, ayahku, dia, dia, telah, per, pergi, yang lalu ia menangis dan berlari ke arah anak muda itu membuang diri dalam rangkulannya. Kek Song memeluk anak Li Chuseng dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya digunakan untuk mengusap-usap rambutnya. Ayahmu sudah pergi, biarlah katanya dengan lembut, disini ada aku yang akan menjaga dirimu. Baru pemuda itu berkata demikian, ia kaget bukan main karena getek yang mereka tumpangi sudah bergerak satu dengan yang lainnya, belum sempat mereka berbuat sesuatu mereka berdua sudah tercebur kekali. Itulah hasil kerja orang-orang Ki Hao Utong yang ditugaskan untuk menyelusup merusak getek itu dengan Kero memutuskan tali-tali yang dipakai untuk mengikat tali yang satu dengan tali yang lainnya. Fang Saoan pun kaget, lalu berlompat ke arah kayu yang besar. Orang desa yang menjadi lawannya pun ikut dengannya dan langsung menyerangnya dengan membacokan goloknya dan terpaksa ia harus meladeninya. Kali ini kedua orang itu bertarung dalam posisi yang kurang baik sedangkan kumpulan getek itu pun sekarang sudah hancur berantakan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Perlahan-lahan sisa getek itu hanyut. Tepat pada saat itu, Gou Liokye teringat sesuatu, hingga ia berseru. Oh sekarang aku baru ingat saudara itu adalah Pak Seng Tuong Ong Wet Cie. Dia, dia. Mengapa dia berubah demikian rupa? Cepat. Cepat susul mereka out it jie. Ma Chiaohin mengulangi kata-kata itu ia seperti baru ingat akan sesuatu, bukankah ia yang bergelar biar tuong. Dia tersohor karena ketampanannya, si ganteng nomor satu dari rimba persilatan. Mengapa sekarang ia menyamar sebagai pak tani tua beli tuong itu berarti raja golok tampan sedangkan peksi tuong adalah raja golok yang selalu menang. Ma Chiaohin berpikir lain. Cepat kalian kirim bantuan yang lebih banyak untuk menolong nona aku katanya. Baru saja kata-katanya itu diucapkan, tiba-tiba dari dalam air muncul dua orang yang membawa tubuh aku yang basah kuyuk dan salah satu di antara mereka berkata, Inilah yang wanita berhasil kami tangkap kata salah satu di antara mereka. Tak lama kemudian timbul lagi salah satu dari mereka dengan membawa tubuh seorang laki-laki seraya. Ia pun berkata, ini dia yang laki-laki, dan dia menarik kuncir keksong. Tetapi mendadak pemuda itu berontak, hingga yang tertinggal hanya kuncirnya saja yang ternyata kuncir palsu. Melihat hal itu mereka semua tertawa, dan tiga orang dari mereka mengejar keksong yang berusaha kabur. Melihat aku dapat ditolong, hati si Yopo merasa girang. Sambil tertawa ia pun berkata, Cepat kalian lihat pertempuran itu Gouliokie lalu mendesak orang untuk mendayung perahunya mendekat dengan perahu orang yang sedang bertempur. Berbicara mengenai pengalaman dan kepandaya ilmu mereka berdua sama-sama tangguh, hanya sekarang Sekhoan merasa sesak pada dadanya, sebab sebelumnya ia telah bertempur dengan Hang Chie Chong dan Hian Cheng Tojin. Mereka itu sangat lihai menggunakan ilmu tenaga dalam, sehingga sewaktu Sekhoan bertempur yang cukup lama, rasa nyeri itu datang dan ditambah lagi dengan tempat mereka berpijak cukup sulit. Di pihak lain, lawan telah menyerang dengan mati-matian. Hanya saja Kero menyerang Tuk Si Tuong lain dengan Kero orang yang perang karena takut mati ia melakukan pertempuran dengan hati-hati dan sempurna. Yang sangat menakutkan Fang Sehoan adalah perahu-perahu kecil yang cukup banyak serta mendekati mereka yang sedang bertempur. Ditambah lagi dengan salah satu perahu yang ditumpangi si pengemis tua yang diatemui dalam ruang judi itu. Bacokan demi bacokan dapat dihindari oleh Fang Seok. Namun selanjutnya Pek Seng Chuong menggunakan taktik lain, sebab bacokan yang pertama tidak mengenai tubuh lawan, melainkan meleset dan mementur kayu yang diinjak lawannya, dengan demikian kayu itu bergulir dan lawan jatuh ke air. Melihat hal yang demikian, Pek Seng Chuong tidak tinggal diam ia terus melakukan serangannya, malah kali ini ia melemparkan goloknya ke arah lawan, lawan yang sudah tercebur itu cepat menangkis serangan Pek Seng Chuong NG. Kaki yang satu dipakai untuk menggerakkan kayu, sedangkan tangannya digunakan untuk menangkis serangan lawan. Mengalami hal yang demikian Fang Sehoan merasa bingung, maka ia mengambil jalan pintas yaitu menyelam, Pek Seng Chuong yang melihat lawannya pandai menyelam dalam air dia menjadi ciut juga. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari Gouliokie, nama Pek Seng Chuong bukan nama kosong belaka. Hari ini aku menyaksikan pertempurannya, sungguh mataku terbuka. Chuong silahkan kau naik ke perahu kami. Bagaimana jikalau kami mengundang Chuong untuk minum arat? Aku mengganggu saja sahut Pek Seng Chuong sambil menjejak sisa geteknya itu untuk mendekat pada perahu itu. Dia datang tidak membuat perahu itu tenggelam barang sedikit pun bahkan menggoncangkannya pun tidak. Hal itu disebabkan Khing Sinsut atau ilmu peringat tubuh orang itu sudah mencapai tingkat sempurna. Siopo yang tidak mengetahui ilmu perselatan diam saja tidak merasa kagum, sedangkan Gouliokie dan Machiauhin merasa sangat heran, Gouliokie lalu memberikan hormat. Aku yang rendah ini ingin memperkenalkan diri, namaku Gouliokie dan ini saudaraku Machiauhin sedangkan yang satunya Siopo. Kami semua dari Tiantaiwe ujarnya. Pek Seng Chuong mengacungkan jempol hebat saudara Goumu katanya memuji, kalian berada dalam Tiantaiwe. Hal ini harus dipegang rahasianya, sebab satu kali saja rahasia itu bocor maka seluruh keluarga kalian akan mati semua, hari ini kita baru saja bertemu, tetapi kalian sudah tak mau merahasiakan sesuatu apapun padaku. Sikap gagahmu itu membuatku sangat kagum, Siopo dan kawan-kawannya tertawa, bukankah jika aku tak memberikan kepercayaan pada tuan aku akan menjadi manusia yang hinajani katanya. Selama beberapa tahun ini aku menyembunyikan diri dengan kera bercocok tanam sayuran, katanya, selama itu aku tak lagi mencampuri urusan di dunia sungai telaga. Dan tak taunya hari ini aku dapat berkenalan dengan kalian sebagai sahabat istimewaku, lalu keduanya bergan dengan tangan sambil memasuki gubuk perahu itu. Terhadap Siopo dan Machiao, ia hanya mengangguk saja. Rupanya terhadap mereka berdua ia tak menaruh simpatik. Siopo sangat bersyukur ada orang yang dapat mengalahkan guru Keksong. Au Tai Hiap telah menghajar guru Keksong hingga ia tercebur dalam sungai, dengan demikian segala ikan dan binatang laut akan menggigitinya, hingga hancur lebur ujarnya. Au Te Chie tersenyum. Wie Hiocu, kepandainmu dalam bermain dadu juga tak dapat dianggap enteng, ujarnya. Siopo yang mendengar orang menyindirnya yang mengatakan bahwa ia hanya pandai main dadu sedangkan dalam ilmu silat tidak ada sama sekali maka itu Iyap pun berkata. Kami bekerja sama dan telah memenangkan tidak sedikit uang sikit, andai kata Au Tai Hiap menginginkannya, sekarang juga akan kuberikan, Wie Hiocu jika nanti kita bermain lagi, aku tak ingin jika kalian main dengan kawanan, sebab jika hal itu terjadi, aku tak akan menang, ujar H.J. sambil tersenyum. Ma Chiaohin memerintahkan orang-orang yang menyediakan arak untuk minum di situ, baru saja meminum satu cawan, tiba-tiba sebuah perahu kecil menghampirinya dan memberikan ia poran. Mudah-mudah yang berada dalam perahu getek itu sudah dapat ditolong dan sekarang mereka sudah diikat, tinggal menunggu keputusan dari Hiocu katanya. Mendengar laporan itu Ma Chiaohin tertawa. Terhadap nona itu kalian jangan berani kurang ajar. Sinona itu yang nantinya calon istrinya Hiocu. Begitu juga terhadap prianya, ia menoleh pada Siopo sambil tertawa. Gaplok dahulu barang tiga kali baru setelah itu kalian gantung dan ingat, jangan ganggu jiwanya Siopo balik menoleh. Ah, sungguh matu aku saudaraku yang mengetahui kebaikanku ujarnya sambil tertawa. Out It J menenggak araknya lalu berkata, hari ini kita bertemu dan kita akan menjadi bagian sahabat lama, jadi tentang diriku, aku tak dapat merahasiakannya. Akan tetapi berbicara mengenai itu, aku menjadi malu sendiri. Selama 20 tahun lebih aku mengundurkan diri dari dunia perselatan aku terus menyendiri di luar kota Kun Beng, itu hanya untuk seorang wanita. Dalam nyanyian Tan Wan Wan ada kata-kata yang mengatakan seorang gagah banyak menyinta, karena kau gagah dan perkasa juga maka tak heran kalau kau juga penyinta, kata Siopo. Mendengar perkataan Siopo, Gowliuk mengernyitkan alisnya. Ah, anak kecil kau tahu apa katanya dalam hati. Di luar dugaan, maka Reciye tampak berubah yang akhirnya ia berkata dengan sangat pelan, seorang gagah perkasa banyak menyinta, itulah syair bagus dari Gowbwe Cun. Akan tetapi orang macam Gow Sem Kui bukankah orang gagah? Dia pun tak banyak menyinta, ia hanya orang yang rakus para selok, dia menghela nafas berat lestrinya yang mengenal usaha besar kemudian ia menambahkan pada Siopo. Wiyah Yocu selama di Kui Sem Seneng kau banyak mendengar lagu Tan Wan Wan. Sungguh telingamu besar rejekinya, aku yang tinggal bersamanya selama 23 tahun, mendengar lagu itu baru 3 baris, mengenai baris terakhir itu aku dapat bantuanmu, Siopo heran hingga ia menatap. Kau berdiam di sisinya selama 23 tahun. Apakah kau menjadi kekasih Tan Wan Wan tanyanya? Orang itu tersenyum sedih. Sebenarnya ia memandang padaku pun tak pernah. Selama tinggal di wihara itu, kerjaku menanam sayur dan menyapu rumput atau mencari kayu dan mengambil air, dan kemungkinan ia menyangka kalau aku adalah seorang petani biasa, Siopo merasa heran maka ia pun bertanya. Oh tai hiap, ilmu silatmu demikian lihainya, mengapa kau tidak mendapatkannya dengan kera memeluknya dan membawanya pergi mendengar pertanyaan itu, muka dan sorot metlicie menjadi menyeramkan, hingga Siopo menjadi sangat takut sehingga cawan yang berada di tangannya menjadi jatuh, Seng Kosen yang melihat hal itu hanya dapat tertunduk dan menghela nafas saja. Pada suatu hari aku kebetulan bertemu dengan Tan Wan Wan. Kemudian aku menjadi penasaran dengannya, setiap hari aku hanya melamun dan aku mengambil keputusan untuk turut dengannya kemanapun ia berada, sewaktu ia berada dalam istana Peng Siong, aku melamar menjadi tukang kebon dan tukang mencuci rambutnya, hingga ia pindah ke wihara itu aku pun ikut pindah dengannya, dan di sana aku menjadi tukang masak dan tukang kebunnya. Tak kala itu tak ada maksud lain dariku kecuali ingin melihat wajahnya yang cantik dan manis itu saja itu saja sudah membuat aku, aku, aku puas. Mana berani aku melakukan perbuatan yang tidak-tidak terhadapnya katanya. Jikalau demikian dalam hatimu kau sangat menyintainya, selama 20 tahun lebih itu apakah ia mengetahui kau yang sebenarnya dan juga hatimu itu tanya si Yopo. Aku khawatir rahasia diriku itu akan terbongkar maka setiap hari aku jarang mengucapkan kata-kata, terutama di depan dia. Mulutku membungkam selama 23 tahun itu bagaikan orang bisu. Paling juga aku hanya mengucapkan kata sebanyak 49 kata terhadapku katanya. Untuk aku, orang-orang dengan sifatnya ada yang doyan judi ada yang doyan ilmu silat dan juga yang suka wanita, Tan Wan Wan adalah wanita tercantik di kolong jagad ini itu sangatlah wajar akan tetapi yang utama kau harus dapat mengendalikan nafsu mu dan kau harus dapat menghormati kesuciannya. Saudara, aku ingin bicara denganmu dengan membesarkan keberanian, apakah kau mau mendengarkannya silahkan Saudara Gow katanya, Dauiutan Wan Wan itu cantik, tiada lawan, akan tetapi sekarang ia sudah tua, pipinya keriput, aku pikir, cukup Saudara Gow, setiap orang mempunyai pikiran masing-masing. Aku memang si orang tolol, Saudara, jika saja kau bukan sahabat. Baiklah, sampai di sini dulu katanya dengan kesal. Melihat kenyataan tamunya itu merasa tidak senang karena nada bicara tuan rumah itu sangat merendahkannya, maka ia pun menerangkan tentang kecantikan Tan Wan Wan pada mereka yang berada di situ. Jangan kalian heran dengan kecantikannya, bila kalian telah melihatnya, maka kalian akan mabuk ke payang, jangankan baru jadi tukang sapu atau tukang kebun, hendak dibunuh juga kita masih senang asalkan kita dapat perhatian darinya, kata Siopo untuk meyakinkan kawan-kawannya itu. Setelah menceritakan tentang kecantikan Tan Wan Wan, Siopo lalu menceritakan tentang dirinya yang telah jatuh hati dengan anaknya, aku hingga akan dicolok matanya pun ia rela. Mendengar kisah cinta Siopo dengan aku Putri Tan Wan Wan yang sangat mirip dengan kisah cintanya itu, ia menjadi sangat kasihan pada Siopo. Owitia kemudian memberikan nasihat pada Siopo, cinta itu tak dapat dipaksakan jika seseorang sudah mencintai seseorang, maka ia tak mungkin akan jatuh cinta pada orang lain, ujarnya, Siopo hanya mengangguk. Cepat saudara bicara katanya, dia bagai tak menghiraukan aku. Dia menganggap aku tidak ada di dunia ini, tetapi itu adalah aku suka, aku lebih menyukainya jika ia sedang marah padaku. Owitia menarik nafas. Seandainya ia membunuhmu, itu pun baik. Jika ia benar telah membunuhmu, dalam hatinya pasti ia menyesal. Bukankah itu lebih baik daripada dalam hatinya tak adakah Siopo menganggukkan kepalanya berulang-ulang? Saudara Ow, kata-katamu itu sangatlah jelas. Dahu iu aku tidak sampai berpikir sejauh itu, namun satu kali aku sudah menyukai nona, aku harus menikah dengannya, aku tak sesabar kau. Andai kata benar aku menginginkan aku untuk menanam sayur-sayuran dan mengambil air asal aku dapat mengawininya, aku pun rela dan sanggup melakukannya. Namun Siye Kongcu, jika ia berada di sampingnya maka aku akan membuat golok putih masuk menjadi golok merah, artinya golok itu akan keluar dengan berlumuran darah, kata Siopo. Dalam hal ini saudara kecil tidak tepat, kata Owit Siye. Jikalau kau mencintai seorang wanita, kau harus membuatnya bahagia, kau harus berbuat sesuatu untuknya, umpamanya, jika ia ingin menikah dengan orang lain, maka kau harus berusaha mewujudkan cita-citanya. Dan jika ada orang yang akan mencelakai pasangan orang yang kau cinta itu, kau harus membelanya demi kekasihmu jika dalam hal itu kau kehilangan nyawamu itu adalah hal yang istimewa, Siopo menggelengkan kepala. Menurut aku itu bukan jalan keluarnya, katanya. Untuk orang dagang itu namanya rugi, juga modalnya habis, tidak. Tak dapat aku melakukan hal itu, auto aku, aku sangat mengaguminu, ingin aku mengangkat kau menjadi guruku, bukannya untuk belajar ilmu golokmu, melainkan ingin mencontoh kadar cintamu pada Tan Wan Wan. Dalam hal itu, aku sangat ketinggalan zaman ujarnya. Owi Cie sangat girang mendengar kata-kata Siopo. Untuk mengangkat ke guru itu tak usah yang penting asal kita sama-sama untung saja, katanya. Kedua kawan Siopo hanya menggelengkan kepala, mereka orang Oung sejati yang tak mau melihat wanita manapun. Buat mereka wanita cantik pun berada dalam rumah. Pelesiran, asal ada awang, berapapun kita kehendaki dapat kita lakukan. Di match mereka, Siopo dan Itje adalah orang-orang yang gagal dalam hal asmara, Siopo dan Itje merasa bahwa semakin lama mengobrol, semakin mengasyikan, bahkan mereka sangat menyesali mengapa hal itu baru terjadi di saat mereka sudah berpisah dari masing-masing kekasihnya, Siopo yang jatuh cinta pada aku ingin menyingkirkan keksong dari sisi si nona, sebaliknya Itje. Ia sangat memikirkan halnya agar dapat melihat tanwan-wan sehingga ia rela berdiam selama bertahun-tahun. Dan kali ini ada orang yang mengaguminya sehingga ia menjadi hidup kembali. Orang itu senang dengan kesabaran dan ketabahwannya. Ketika itu perahu mereka masih berlabuh di tengah sungai. Tanpa perintah, si tukang perahu sudah berani menjalankan perahunya teman Siopo hanya mendengarkan pembicaraan itu. Tak kala itu Itje berkata pada Siopo, Saudara kecil, kita baru saja bertemu, tetapi sudah seperti sahabat-sahabat lama saja, dalam dunia ini, paling sukar kita mencari orang-orang yang mempunyai satu cita-cita. Sama dengan pepatah kata mendapat satu kawan baik matip pun tak menyesal. Aku orang Siou, dahulu aku mempunyai kenalan di seluruh dunia ini. Tapi tak ada satu orang pun yang satu pikiran denganku, sekarang kita berjodoh, dapat bertemu satu dengan yang iainya. Karena itu, bagaimana kalau kita mengangkat saudara bagus, kata Siopo. Namun, ada sesuatu yang tidak sempurna, apakah itu tanya Itje. Seandainya cita-cita kita sama-sama terwujud, yaitu kau berhasil menikah dengan Tan Wan Wan dan aku dengan aku, di situ akan timbul kesulitan karena saat itu kau akan menjadi ayah mertua kunah, mana dapat kita menjadi kakak beradik lagi, kata Siopo. Mendengar kata-kata itu kawan-kawan Siopo tertawa, mereka beranggapan hal itu sangatlah lucu. Oh Itje nampak tidak puas. Ah, kau pun belum mengerti sepenuhnya rasa hatiku pada Tan Wan Wan, katanya, selama hidupku, aku tak akan dapat menyentuh tangannya, tidak juga ujung bajunya, jikalau aku berdusta, meja ini yang akan menjadi saksi. Tiba-tiba Oh Itje mengulurkan tangan kirinya untuk menyambar ujung meja itu, dan secepatnya ia menggerakkan tangannya dengan tangan kanan. Maka meja itu pun hancur menjadi potongan-potongan kecil. Itje membuka matanya lebar-iebar lalu menatap orang Gou, ia tak mengatakan sesuatu hanya berkata dalam hatinya, apakah arti ilmu silatku ini cintaku yang mempunyai arti sangat besar, ternyata kau bukanlah orang yang bersatu dengan pikiranku. Siopo tidak memuji kepandaian kawannya dalam memeras meja itu, maka ia mengambil pisau belatinya dan menusukannya pada meja yang tersisa itu, dia meletakannya di atas meja dan memotongnya berulang-ulang hingga menjadi beberapa potong. Jikalau ya Siopo gagal menjadikan aku sebagai istrinya, ia bagaikan ujung meja ini, yang kena bacok berulang-ulang, dan ia tak akan membalasnya, kawan-kawan Siopo sangat kagum menyaksikan pisau yang begitu tajamnya. Namun mengenai sumpah itu, mereka menganggapnya lucu sehingga mereka tertawa. Untuk aku, jika demikian seumur hidupku aku tak akan menjadi menantumu. Nah, mari kita mengangkat saudara, senang Itje mendengarkan kata-kata itu, ia tertawa terbahak-bahak lalu menarik tangan Siopo dan mengajaknya pergi menuju kepala prajo. Di situ mereka berlutut menghadap si putri malam. LTJ hari ini mengangkat saudara dengan Wiesiopo. Maka selanjutnya, jika ada kebahagiaan kita cicipi bersama dan jika ada kesukaran kita tanggung bersama, jikalau aku melanggar sumpahku ini, biar aku mati kelelek dalam sungai ini ujarnya. Siopo pun mengangkat sumpahnya menyusul kakak angkatnya itu hanya pada akhir kata-katanya lain. Biarlah aku mati kelelek dalam sungai Liu Kang ini, sudah pasti aku tak berakal melakukan sesuatu terhadap auto aku, namun jika terjadi kekeliruan, aku toh tak datang ke Provinsi Kuih Yesai, aku tidak akan mati kelelek dalam sungai ini, kalau sungai lain itu tidak masuk dalam hitungan selesai mengangkat sumpah. Keduanya sama-sama tertawa, kemudian sambil berpegangan tangan, mereka kembali ke dalam perahu, nampaknya mereka semakin nerat hubungannya. Siawohin dan Liu Kieh memberikan kata selamat pada kakak beradik baru itu, kemudian mereka sama-sama tertawa. Sekarang mari kita pulang kata Siawoh. Awit Jieh mengangguk. Baik, tetapi saudara ma dan juga adik Kuih Yeh, ada satu hal yang aku mohon dari kalian, nona aku ini akan aku bawa ke Kun Beng Siawoh terkejut, sedangkan Siawohin tak merasakan apa-apa. Mau apakah toh aku membawanya ke sana? Tanya Siawoh. Awit Jieh menghela nafas ketika ia menjawab pertanyaan adik angkat itu, hari itu setelah nona tan dan anak perempuannya saling mengenali di biara Sam Senem, malamnya ia terus jatuh sakit, demikian katanya, lah selalu memanggil nama anaknya, dia pun berkata, aku mengapa kau tidak datang jenguk ibu? Aku, kaulah mustika satu-satunya bagiku. Aku kau membuat aku menderita memikirkanmu. Aku tak sanggup mendengar suara nona tan, akhirnya aku berangkat menyusul nona aku. Di tengah jalan aku menasehati serta memujuk si nona untuk pulang supaya ia dapat menemani ibunya, tetapi ia menolak dengan keras, aku tidak dapat memaksa, aku jadi kewalahan tetapi mengikutinya, aku masih mengharap ia dapat merubah pola pikirannya, sekarang nona aku kenatauan seandainya Mahiyochu sudi menjadikan ia merdeka agar dia pulang ke Kumbeng untuk menengok ibunya, aku rasa ia akan sudi menurut, di dalam hal ini aku tidak mempunyai pikiran apa-apa, sahut Mahiyohin. Aku sendiri terserah pada pikiran Wiyahiyochu sendiri, mendengar demikian Itjiliye berkata pada Siyaupo. Adikku, jikalau ingin menikah dengan dia, waktu masih sangat panjang jikalau seandainya nona tan sakit terus sampai ia tak dapat bangun pula, sampai dia tak dapat bertemu lagi dengan anak perempuannya, Nolha, itulah sangat hebat, itu pasti akan membuatnya menyesal seumur hidup, Liuq ya heran, hingga ia menggelengkan kepala berulang-ulang. Ah, orang ini, katanya di dalam hati rupanya telah musnah semangat kegagahannya. Kenapa sekarang ia bicara seperti wanita? Kenapa diaruntuh disebabkan oleh selir gau semkuwi? Apakah ini sifat laki-laki sejati? Lagi pula Tan Wan Wan adalah salah satu biang bencana yang membuat musnah kerajaan Beng yang kita cintai. Kalau lain waktu aku dapat memimpin angkatan perang serdadu ke Kumbeng untuk menyerang, sudah tentu yang lebih dahulu aku bunuh mati adalah dianya si Yopo. Sementara itu bangkit berdiri to'ako, kalau to'ako hendak membawa dia ke Kumbeng, boleh saja, katanya, namun bertabiat aneh, buat bicara terus terang, dia sebenarnya sudah menjadi sah sebagai istriku sebab kami sudah menghormati orang tuanya, namun dia tak sudi menikah denganku, malah justru mau menikah dengan dekongcu, maka itu, asal dia mau berjanji akan tetap menjadi istriku, dapatlah aku memerdekakan dia supaya dia mau pulang ke Kumbeng, mendengar kata-kata itu Hiocu, Go Liokie menjadi gusar hingga tanpa sadar ia mengeperak meja. Sampai poci arak dan cangkir terpental terbalik. Oh, to'ako, adik Wiyie, kalau benar nona kecil ini tidak mau pergi ke Kumbeng menjenguk ibunya yang lagi sakit, dia benar-benar sangat tidak berbakti dia pula sudah. Sah menjadi istri Wiyie, kenapa dia justru mencintai dekongcu? Kalau demikian dia bukan wanita yang baik, untuk apa membiarkan hidup pada istri yang tak setia itu? Nyatanya dia cantik tapi buruk hatinya, mari biarku patah batang lehernya agar ia tak usah menyebabkan dongkol begitu habis berkata keras itu. Orang Siliok ini lantas memerintahkan tukang perahu, lekas maju ujarnya dengan suara keras. Owit Jie, Ma Chiaohin dan terutama Wulia Siaupo terkejut menyaksikan orang Sigo, yang suaranya demikian keras itu. Tukang perahu menuruti perintah lalu perlahan-lahan mengarahkan perahunya ke tepi. Mana seorang laki iaki dan seorang perempuan itu tanya Lyok Yai dengan suara keras. Mereka di sini, masih terbelanggu, jawab salah seorang dalam perahu kecil. Lyok Yai memberi tanda dengan gerakan tangannya, maka tukang perahu itu segera mengarahkan perahunya yang berada di sebelah timur mereka. Saudara Wiyie, kemudian Lyok Yai berkata pada Siaupo dengan sungguh-sungguh. Kau tak saudara kami dalam satu partai kita bagaikan saudara kandung, maka aku sebagai kakakmu, tak sudi melihat kau tersesat karena para syalok, hingga kau bisa mengantarkan secara cuma-cuma nama dan nyawamu. Saudara hari ini aku hendak memberikan keputusan untukmu, Siaupo terkejut. Dalam hal ini kita harus damai dulu dengan sabar, katanya. Apa yang hendak didamaikan? Tanya Lyok Yai. Mato Ako, tolong kau jelaskan pada Gung To Ako, ujar Siaupo kepada Machiau Hin. Wanita sangat banyak yang cantik di kolong langit ini. Kau serahkan urusan ini pada kakakmu, aku jamin kau akan mendapatkan istri yang bakal memuaskan hatimu. Kenapa mesti memberati wanita semacam itu kata Gung Liok Yai. Sepasang alis Siaupo berkerut, dia berduka sekali ah, ini, katanya. Mendadak sesosok tubuh tampak mencelat ke perahu yang sedang datang itu. Ternyata dialah Nonu Itjie. Itjie masuk ke dalam perahu, terus keluar lagi dari bagian belakang. Tampak ia memondong seseorang dan terus membawanya pergi dengan cepat menuju tepian, dia menghilang di kejauhan beberapa tombak. Namun dari kejauhan masih terdengar suaranya. Gung To Ako. Mato Ako. Adik Kui Ye. Maafkan aku, aku menyesal sekali. Di belakang hari saja aku akan memohon ampun, buat apa hukuman kalian ujaro Witsjie. Liok Ye kaget dan gusar, ia hendak menyusul tapi kemudian ia mengurungkan niatnya itu. Orang sudah pergi jauh, sukar untuk menahannya, sesaat kemudian ia pun tertawa bergelap-gelap. Bahkan Siaupo pun hilang kagetnya, dia turut tertawa seraya bertepuk tangan. Dia menerka, Oh Witsjie membawa kabur. Aku tentu akan membawa Nona itu ke Tanwanwan, ibunya. Segera juga perahu menempel dengan perahu yang lain, perahu di depannya yaitu perahu yang ditumpangi Kek Song tergusur keluar. Orang celaka Siaupo mendampilatka sudah membunuh saudara-saudaraku separtai dan juga hendak mencelakai guruku. Kau kejam. Juga sudah mengetahui aku menjadi tunanganku, mengapa kau berani mendekatinya sambil berkata demikian. Siaupo mengayunkan kedua tangannya mengarah ke pipi Kek Song. Ayunan kedua tangan si bocah itu tepat mengenai sasarannya, sehingga terdengarlah empat kali suara gaplokan pada pipi dan telinga siput praraja. Selain habis terlelapkan, Kek Song pun bekas dihajar orang-orang Pian T.E.W.E. Sekarang dia dihajar oleh Siaupo, maka dapat kita bayangkan betapa hebat penderitannya. Ia kesal sekali melihat wajah Muram Siaupo. Wie. Wie Taijin, ujar Kek Song memohon. Dengan memandang muka ayahku, aku mohon sedila kau mengampuni selembar nyawaku. Sejak sekarang dan selanjutnya, aku tak akan berani bicara dengan nona aku sekalipun sepatah kata saja, bagaimana kalau dia yang bicara denganmu tanya Siaupo. Dia masih sengit sengaja dia menanya demikian. Aku tidak akan menjawabnya, sahut Kek Song dengan janjinya, jika iau, jikalau sebaik itnya, tak tahu anak muda bangsawan itu mengatakan apa. Bicaramu bagaikan angin busuk kata Siaupo keras, lebih dahulu lidahmu yang dibuntungkan, agar kau tak mampu berbicara dengan aku, lanjutnya. Benar-benar kacung kita menghunus pisau belatinya yang tajam. Ulur keluar lidahmu perintahnya bengis. Kek Song kaget dan takut sekali aku pasti tak akan bicara dengannya, katanya cepat dan bingung, jikalau aku bicara dengannya, akulah si manusia hina diana. Rupanya Siaupo cuma menggertak ia pun khawatir akan ditegur burunya, namun ia ingin mengajar adat, maka sebagai gantinya lidah, ia menebas telinganya hingga ia kesakitan dan kelabakan. Jikalau lain kali kau berani lagi kurang ajar terhadap guruku, serta mencelakai saudara-saudara seperguruanku, terutama kau berani main gila dengan aku, kata Siaupo dengan bengis. Maka akankah saksikan bagaimana pisauku ini menembus badanmu selesai berkata, Siaupo lalu melemparkan pisaunya pada kepala perahu itu, maka disanalah pisau itu menancap. Tidak. Aku tidak berani, lagi kata Kek Song yang sedang ketakutan itu. Kemudian Siaupo berpaling pada Ma Chiauhin. Ma To'ako katanya, dia adalah orang tahanan ke Ha'o Utong, karenanya silahkan Ma To'ako yang menghukumnya Hyo Chu Sima itu menggelengkan kepalanya. Kek Song ya dari Taiwan demikian gagah perkasa, maka aneh sekali kenapakah kau dilahirkan sebagai anak cucunya yang tidak berguna ini katanya sangat menyesal. Dialah anak haram dan bukan daging-daging kok Song dari Taiwan itu, kata Siaupo. The Seng Kong adalah gelar dari Kek Song ya. Dia adalah seorang pendekar dari Taiwan juga pendekar kebangsaan, namun di macu bangsa Belanda, dia senaknya saja dinamakan perampok cokinya, nama itu diambil dari gelar Kok Seng ya, yang dalam bahasa nasemat Tionghoa berbunyi, kau sing ya sepanas hati Kek Song, mendengar pembicaraan kedua orang itu, tetapi ia tak dapat melakukan apa-apa. Terpaksa ia hanya menggertakan giginya lalu menggigit bibirnya untuk menahan amarahnya, jikalau dia dapat pulang ke tempat asalnya di Taiwan, pasti dia akan mendatangkan bahaya yang besar bagi Chong Tocu, kata Gou Liu Kie. Maka itu menurut aku lebih baik dia itu dipotong menjadi dua bagian, supaya kelak di belakang hari tidak ada ancaman bagi kita katanya pula. Ja! Ja! Jangan teriak Kek Song yang kaget tak perkirakan karena tubuhnya akan dipotong menjadi dua bagian, tidak! Tidak! Tidak akan aku melakukan itu jikalau aku nanti dapat pulang, aku akan meminta pada ayahku untuk menghadiahkan pangkat yang tinggi pada Eng Hao Utansian Seng ya pangkat yang besar dan tinggi, Heto Meterma Chiao Hin memperdengarkan suaranya yang dingin, apakah Chong Tocu kami tertarik dengan janji-janjimu itu kemudian dengan setengah berbisik ia berkata pada Gou Liu Kie. Dialah putra dari Raja Muda Sede dari Taiwan. Aku khawatir jika kita membinasakannya, nanti Chong Toei dapat disebut tidak setia pada negara atau tidak setia dan tidak bijaksana terhadap negara, katanya pula. Tian Tehwe dibangun oleh Tan Eng Hoa. Karenanya Tuk Tah Kek Song, benar Tan Eng Hoa menjadi ketua, akan tetapi dia tetap berpangkat yang masuk bawah Han Yan Peng Kue, Raja Muda dari Taiwan. Maka itu, kalau ada orang Tian Tehwe yang membinasakan The Kek Song, meskipun itu Tan Eng Hoa tidak hadir bersamanya, dia tidak lolos dari tanggung jawab, melainkan tetap tersangkut paut. Mendengar demikian, Gou Liu Kie menganggap kata-kata orang itu benar maka ia lalu mengulurkan tangannya, dan memutuskan belenggu pada tangan orang itu seraya berkata dengan sangat ngering. Nah, pergilah kau menggelinding bersamaan dengan itu, ia lalu menggerakkan tangannya untuk melemparkan orang itu dari atas perahu. Kek Song sangat kaget dan takut sekali, tubuhnya bagaikan melayang menuju ke tepian, ia pun berkoak-koak karena percaya, setelah sampai ke darat ia akan mati, akan tetapi setelah sampai ke tepian, tubuhnya itu tak mengalami apa-apa, sebab ia terjatuh pada tempat yang empuk dan licin. Kecuali rasa nyeri dia pun tak mengalami luka sama sekali. Karenanya ia lalu berlari. Gou Liu Kie dan Xiao Po tertawa sedangkan Ma Xiao Hin berkata, manusia ini sungguh telah menjatuhkan nama besar kok sengia. Setelah itu Liu Kie bertanya, dengan care apa dia dapat membinasakan kita dan mencelakai Chong Tochu panjang keterangan untuk itu, berkata Xiao Po. Baik aku akan menjelaskan, tetapi nanti setelah kita mendarat dan mendapatkan tempat yang aman. Selesai berkata, Xiao Po menengadahkan kepalanya ke langit. Awan hitam berkumpul di sana, kata Xiao Po sambil tangannya menunjuk ke langit mungkin akan turun hujan besar, mari kita mendarat mendengar kata-kata Xiao Po, mereka kemudian mengangguk dan mengarahkan perahunya ke darat. Hebat angin ini katanya, mungkin akan turun hujan besar dan sebaiknya kita ke tengah perahu ini. Di sana kita minum arak selagi angin besar dan hujan besar pula, pasti kita akan bergembira, Xiao Po terkejut mendengar ucapan itu. Perahu kita ini perahu kecil mana dapat menantang hujan yang besar? Bukankah itu akan mendatangkan celaka jika perahu kita nanti karam kata Xiao Po? Ma Xiao Hin tertawa, ia lalu mewakilkan yang lainnya untuk menjawab pertanyaan Xiao Po. Hal ini tak usah dikhawatirkan kata seseorang yang mewakili Ma Xiao Hin. Si tukang perahu itu memberikan jawaban, setelah itu ia mengarahkan perahunya ke tengah laut dan memasang layar. Ketika angin bertiup kencang, perahu itu pun melaju dengan cepatnya menerjang gelombang yang kecil sampai pada gelombang yang besar. Xiao Po sangat menyesal karena mendapatkan julukan yang ia rasakan tidak enak didengar, yaitu Xiao Pe Kliong atau si naga putih kecil sedangkan ia tidak pandai berenang. Dia sangat takut hingga mukanya menjadi sangat pucat pasti sungguh tak sesuai gelar naga itu. Liu Kye tertawa melihat kekhawatiran Xiao Po. Wihio Chu, katanya, aku juga tak pandai berenang, apa tanya Xiao Po heran, matanya dibuka lebar lebat kau pun tak dapat berenang orang yang ditanya itu menggelengkan kepala. Memang aku tak dapat berenang, katanya secara terus terang. Biasanya kalau aku melihat air, kepalaku langsung terasa pusing, ha? Lalu mengapa kau justru menghendaki perahu ini di bawah ke tengah laut? tanya Mat Xiao Hin. Liu Kye tertawa pula. Bagiku, segala kejadian di dunia ini, makin itu menakutkan maka aku semakin senang. Kalau toh perahu kita ini akan karam, paling juga kita semua akan menjadi setan-setan air itu toh tak aneh bukan? Bukankah matu aku berjuluk si Hei Sin Kau atau si ular naga sakti dari laut barat serta ilmu renangnya yang luar biasa itu? Matu aku, mari kita bicara lebih dahulu. Sebenarnya kalau kapal layar kita dan perahu kita terbalik, paling dahulu kau tolongi saudara Wiyye, setelah itu baru kau menolongku. Mat Xiao Hin tertawa, dia menganggap kawan-kawannya ini sangat jenaka dan lucu. Baik, katanya. Dalam hal ini aku berjanji mendengar keterangan kawannya itu hati si Yopo menjadi senang. Memang benar, angin itu menghembus dengan sangat kecang sehingga ombak menjadi sangat geras, sampai suatu waktu perahu itu mendadak seperti terbang, dan turun bagaikan terbanting sehingga seperti berada di bawah air saja. Seperti telah direncanakan setelah angin itu bertiup dengan kencang, tak lama kemudian hujan pun turun dengan gerasnya. Ketika itu tenglong pun tersiram air hingga apinya padam. Celaka. Celaka kata si Yopo yang sedang ketakutan itu sambil berteriak-teriak. Jangan takut saudara Wiyekatama Xiao Hin menghibur hati si Yopo yang bernyali besar tetapi sekarang menjadi penakut itu. Biar aku nanti yang akan memegang kemudian ketua Sima itu kemudian pergi ke belakang, lalu memberikan perintah pada anak buahnya. Anak buah kapal itu lalu pergi ke tiang layar, tapi tubuh mereka terhuyung-huyung karena tertiup angin yang keras itu. Karena ia ingin melindungi diri makanya perau itu menjadi miring. Aduh terdengar teriakan si Yopo. Dasar si pengemis tua. Karena ia ingin minum arak di tengah laut maka aku jadi sengsara begini di tengah laut dan hujan serta angin yang sangat kencang. Bahkan ia sendiri tak dapat berenang. Mengapa ia memilih perau kecil ini untuk tempat minum di tengah laut? Apakah ia bersendagurau dalam hal ini gumamnya? Ketika itu air hujan telah membasahi tubuhnya sehingga bajunya basah kuyuk. Kembali tubuh perau itu miring dengan tiba-tiba. Kali ini disebabkan kain bendera itu terlepas dan jatuh. Karena itu si Yopo pun terjatuh karena terkena meja. Aduh teriaknya dalam hati sehingga ia berpikir aku toh tak bersalah padanya mengapa kali ini ia seakan ingin membuat aku mati tenggelam dalam air. Oh, ya benar. Tadi sumpahku itu bukanlah sumpah lurus. Aku seperti ada maksud yang tidak baik saja. Ya, aku telah mempunyai kata si Yopo dalam hatinya. Mengingat hal yang demikian ia lalu memuji pada Yang Maha Kuasa Sepuluh Raja Yang dan para Budista dan berjanji akan hidup senang dan sengsara bersama dengan senolunya. Ketika hujan dan angin turun itu tiba-tiba terdengar suara Gouliokiai bernyanyi dengan membuka lebar-lebar kerongkongannya berjalan di tepi sungai kepada siapa penasaran akan ditumpahkan selagi air maya bercucuran di kota yang terpencil sendiri siapakah yang diharap-harap akan datang. Sampai habis tentara di Medan Laga Berdarah lolos dari kurungan kota. Ya, bersedih untuk negara. Siapa tahu habis bernyanyi kosongkan segala apa-apa suara nyanyian itu sangat keras hingga hujan dan angin yang bertiup dengan kencang pun tak dapat mengelankannya. Bagus! Bagus kata Xiaohin di belakangnya dengan penuh rasa kagum dan gembira. Si Yopo pun tertarik hatinya hanya ia tak mengerti arti dari nyanyian itu dan keadaan di sekitarnya pun tak memungkinkannya. Maka ia pun berkata dalam hatinya kau mempunyai suara yang baik. Mengapa kau tak naik ke panggung dan hanya bernyanyi di sini? Dengan menjadi anak wayang kau pasti tidak akan mati kelaparan asalkan kau berani membuka suara Oh, cuon-cuon dan nyonya-nyonya tolong kau berikan aku nasi dingin sementara si Yopo berpikir demikian tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak namun suara itu sangatlah jelas dan terang sekali. Semenjak ribuan tahun Kerajaan Selatan menjadi sebutan hatinya terluka air mati berdarah menyiram laut dan sungai serta gunung juga suara itu tak terhalang hujan dan angin yang berisik itu itu menandakan bahwa orang yang memperdengarkan suaranya itu sangat mahir dalam menggunakan ilmu tenaga dalam. Si Yopo melangkah untuk mendengarkan kata-kata itu dengan lebih jelas lagi dan ternyata ia mendengar sapa Ma Chiawhim apakah Chong Tochu di sana? Ma Chiawhim di sini benar ini aku jawab orang di sana apakah Si Yopo ada bersamamu tanya orang di sana? Mendengar suara itu Si Yopo menjadi sangat girang karena ia sangat mengenal suara itu itulah suara Tan Kinlem Ketua Pusat Tiantai Eh Wee Oh, suhu katanya suhu aku di sini tetapi suara Si Yopo tidak disertai tenaga dalam dan ditambah lagi dengan suara hujan deras dan angin kencang maka tak terdengar dari sana Ma Chiawhim pun segera menjawab Chong Tochu Wee Hiocu berada di sini di sini juga terdapat Gou Hiocu dari Hong Chutong bagian bendera merah bendera merah itu adalah Hang Kieh jadi itulah Hang Kieh Hang San Tong Bagus terdengar suara Tan Kinlem nyaring pantas suaranya bagaikan sampai ke langit suara itu mengatakan bahwa pembicaraan girang sekali Gou Liokie juga segera mengatakan sebawahan Gou Liokie menghadap Kong Tochu di antara saudara sendiri janganlah kalian sungkan-sungkan kata Kinlem suara itu semakin dekat ternyata Kim Lan mendekati perahu itu dengan menggunakan perahu juga hujan dan angin belum juga reda Xiaopo menongol ingin melihat dari mana asalnya suara itu tidak berapa lama sinar api itu pun mendekat bahkan kemudian Tan Kinlem sudah berhasil melompat naik ke atas perahu itu suhu datang aku ketolongan kata Xiaopo dalam hatinya ia segera menyambut dan memberikan hormat pada Sang Guru Tan Kinlem langsung memegang tangan Xiaopo hujan dan angin sangat besar sekali apakah kau tidak takut tanya Kinlem syukur tidak sahut Xiaopo Xiaohin dan Liu Kie mendekati Kinlem kemudian memberikan hormat baru tadi aku tiba di kota kabarnya kalian pergi ke sungai maka aku menyusul kemari di luar dugaan hujan dan angin telah turun jika aku tak mendengar suara kau bernyanyi maka tak mungkin aku dapat menyusul kemari untuk bertemu dengan kalian kata Kinlem sebawahan malu dengan cong tocu kata Liu Kie sebawahan bernyanyi karena sebawahan sedang mendapatkan kesenangan sudah lah kita semua memanggil saudara saja dan bukankah tadi Gou Toh Ako menyanyikan lagu Toh Ho Asan tanya Kinlem benar itulah sebuah lagu yang mengutarakan tentang kegagahannya Sukek P.O yang berkorban dan bangsa lagu ini adalah lagu yang paling aku sukai dan aku pun menyanyikannya kata Liu Kie kau justru dapat menyanyikannya dengan sangat bagus Puji Kinlem tetapi Siopo berkata dalam hati lagu bagus apa itu justru lagu apes karena aku mau tenggelam dalam sungai pergilah kau aku tak akan menemanimu Siopo berkata demikian karena ia merasa tidak puas terhadap lagu yang sedih itu lagu pengorbanan Sukek P.O yang mati di dalam air ketika itu angin mulai reda tinggal hujan yang masih besar kemudian Tan Kinlem berkata pula baru-baru ini dalam peraudi k.O. Tan Kinlem kan Lam aku telah mendengar pembicaraan cuon-cuon Ucung Gie Liulian dan Calahang bertiga para sastrawan itu membicarakan tentang usaha Gong Toako usaha itu sangat mengagumkan kita adalah anggota partai tetapi sayang aku sedang repot jadi aku tak sempat pergi ke sana untuk menemuinu Toako sendiri juga sangat sibuk tak ada waktu untuk datang ke utara maka itu di luar dugaan di sini kita dapat bertemu satu dengan yang lainnya sungguh aku sangat puas demikian juga dengan adikmu kata Liok Kie sejak aku masuk dalam partai memikirkan Toako sekarang ini dalam dunia Kang terdapat kata-kata seumur hidup tak pernah melihat Kinlem percuma saja ia menyebut dirinya itu orang gagah dan hari ini aku dapatkan si gagah perkasa yang dimaksudkan orang gagah ialah Eng Hiong seorang yang gagah dan pandai mencintai negara pendekar kebangsaan aku sangat berterima kasih atas kebaikan Kang Hong yang sangat menghargai aku kata Kinlem sebenarnya penghargaan orang-orang itu membuatku menjadi sangat malu Gou Liu Kie sangat angin dan hujan yang tadi sangat besar itu di saat hujan mulai reda Tan Kinlem barulah menanyakan tentang Gou Seng Kui maka Siopo memberitahukan pada gunya tentang hal itu dan bahaya yang mengancamnya dapat dimengerti Seng Burit Pandai menuturkan hal itu yang di antara kawan-kawannya tak ada yang mengetahuinya Tan Kinlem girang mendengar berita tentang ditawannya si orang Mongol itu namun ia merapatkan alisnya ketika mendengar tentang Gou Seng Kui yang bersekongkol dengan negara Losat dan negara-negara lainnya yang ada di Asia bagian utara untuk menyambut pemberontakan orang-orang Si Gou supaya dapat merampas Kuhan GWA Suhu kata Siopo kemudian bangsa Losat itu berambut merah dan bermata biru tetapi mereka tak usah ditakuti dan kita tak usah mengawasinya lama-lama namun yang sangat berbahaya itu senjata api mereka sebab jika itu sudah digunakan orang tangguh sekalipun tak akan sanggup menahannya aku justru sedang memikirkan tentang senjata api itu kata Tan Kinlem Gau Seng Kui telah bentrok dengan bangsa Tang Cu jika keduanya runtuh itu sangat menyenangkan bagi kita karena tanah orang Hon dapat diambil pulang akan tetapi menurut laporan mu itu itulah yang dinamakan di pintu depan mengusir harimau di pintu belakang datang serigala kita telah dapat mengusir bangsa Tachu tapi datang bangsa Losat yang lebih berbahaya dari bangsa Tachu itu bagaimana jika mereka dapat merampas bangsa kita yang indah ini apakah sudah tidak ada daya untuk melawan senjata orang Losat itu tanya Liok Kie jalan masih ada saudara-saudara tentunya belum mengenal dengan yang satu ini kata Kinlem setelah berkata demikian Kinlem memanggil orang yang dimaksud itu Hincu cepat kau kemari baik jawab orang yang dipanggil itu tak lama kemudian datanglah seseorang yang langsung lompat ke perahu itu dan di depan Kinlem ia memberikan hormat sambil tertunduk tunduk Tio Him bertiga mengenali orang yang baru saja datang itu ia berusia kira-kira 40 tahun tubuhnya kecil dan kurus tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia orang yang sangat cerdik mari ku perkenalkan kau dengan Gow To'ako dan Mato'ako ini dan yang ini adalah muridku seorang Siewiye kata Kinlem orang itu merangkapkan dua tangannya untuk selanjutnya ia memberikan hormat Liu Kiai bertiga bangkit dan membalas hormat orang itu inilah saudara Ling Hin Chu kata Kinlem memperkenalkan orang itu selama di Taiwan saudara Ling banyak membantu aku dahulu ketika Kok Seng melabrak bangsa Angmo dan merampas Taiwan saudara Ling ini yang banyak jasanya saudara Ling pernah menggempur bangsa Angmo itu sangat bagus kata Siopo yang sangat girang mendengar kabar itu bangsa Losat memiliki senjata demikian juga bangsa Angmo dengan demikian saudara Lin telah mempunyai care untuk melawan bangsa Losat itu Liu Kye dan Xiaohin merasa sangat girang juga mendengar kabar itu sampai mereka bertepuk tangan mereka mempunyai perasaan yang sama dengan Siopo saudara Wiyah sungguh cerdas puji mereka sebab Siopo segera mengingat tentang orang Shilin yang mengetahui masalah atau hal ihwalnya senjata api mulanya Liu Kye kurang menghargai Siopo yang dianggapnya hanya seorang bersikap ramah hal itu karena mengingat bocah itu merupakan murid Tan Kinlem ketua mereka namun sekarang pandangannya terhadap bocah itu langsung berubah dia berpikir dalam hati bocah ini dapat berpikir dengan cepat sekali kiranya dia benar-benar mempunyai kepintaran Tan Kinlem tertawa ketika Daulukok sengah menyerang Taiwan katanya aku turut bersama pasukan perangnya memang lihai pasukan bangsa Angmo itu dan sangat sulit untuk dilawan sewaktu melakukan perlawanan kami membuat pumpukan tanah untuk melindungi diri kami mengurung bangsa Angmo agar tetap berada di dalam kota sedangkan pihak kami yang lain memutuskan sumber air yang menuju kota itu mereka kekurangan air sehingga kebuakan dan akhirnya menyerbu keluar pada waktu siang kami tak mau melayani mereka untuk berperang namun pada waktu malam kami baru mengadakan penyerangan dengan senjata golok tanta dan tamang nah hincu tak kala kita akan memimpin tentara berperisai untuk menyerang coba coba menyerangkan bagaimana caranya melakukan itu semua itu adalah hasil pemikiran dari kunsu kami yang pandai dan lihai itu kata lin hincu kunsu itu adalah penasihat pasukan atau otaknya tentara semasa di taiwan kinlem disebut tan eng hoa dialah yang menyarankan pada teng sengkong menyerbu taiwan dan berhasil dalam kalangan kerajaan teng sengkong memanggil kin lem dengan sebutan kata si yaupo sambil menatap hincu namun orang itu malah menoleh pada kin lem hingga si yaupo pun turut menoleh ke arah gurunya wajah yang dipandang itu tersenyum hingga si bocah segera mengerti bahwa kunsu itu ternyata seng guru ia menjadi sangat girang hingga terus berkata oh suhu kiranya suhu adalah cukap liang di zaman dahulu cukap liang sudah berhasil melabrak mo cukap liang adalah tangan kanan laupai dari sejaman sen kok dia sangat pintar dalam mengatur tentara maka si yaupo membandingkan ngulunya dengan seorang ahli peperangan dalam zaman kerajaan hong kemudian ling hincu memberikan penuturannya kok seng yang mulai bergerak pada tanggal 1 bulan 2 tahun ke 13 pada hari itu mengadakan semah yang besar di sungai beliau sendiri yang akan mengatur para pembesar sipil dan para militer serta pasukan tentaranya kami menggunakan kapal-kapal perang mulai berangkat dari teluk kolo pada tanggal 24 kami tiba di pengong selanjutnya pada tanggal 1 bulan 4 kami berangkat ke Lok Chiebun di Taiwan di luar pintu kota itu terdapat muara dangkal yang luasnya 20 di situ juga bangsa angmong memasang rintangan berupa perahu-perahu perang yang ditenggelamkan guna menutup mulut pelabuhan dengan demikian maka tentara kita akan mengalami kesulitan mau kata apa dalam keadaan kebingungan itu tiba-tiba laut mengalami pasang air naik tinggi tentara kita sangat girang hingga mereka bersorak sorai bagaikan menggertak langit lalu maju dengan cepat mereka semua mendarat di benteng air dan tentara angmong menyambutnya dengan serangan senjatanya dan di saat itu kunsu memberitahukan kepada kami bahwa jika kita mundur satu langkah saja berarti kita kecebur ke dalam air dan tenggelam di dalam laut karena itu kami harus terus maju kata kunsu senjata musuh itu hebat dan kita harus terus maju menyerangnya anjuran itu disambut baik oleh tentara kami lalu kunsu maju di depan untuk memimpin kami semakin kami maju semakin mendengar suara yang sangat berisik seperti suara guntur tak henti-hentinya asap pun mengepul terus dan hitam warnanya lalu satu persatu tentara kami roboh dan mau tidak mau kami terpaksa harus mundur juga itulah yang disebut bangsa angmong menyambut serbuan dengan senjata apinya kata si yaupo sewaktu pertama kali mendengarkan senjata itu aku kaget sekali benar kami kaget sekali kata hincu dan sewaktu kaget itu kami bingung harus berbuat apa tiba-tiba kami mendengar suara konsu yang katanya musuh telah menempak satu kali sekarang ia tak mengisi lagi senjatanya maka itu hayo sekarang kita menyerbu mereka aku menurut lalu mengajak saudara-saudaraku untuk mulai menyerang kembali dan benar bahwa musuh sedang mengisi peluru ketika kami sampai di sana mereka sudah selesai memberikan isi pada senjatanya sewaktu mereka menempak kami lalu bergulingan di tanah namun banyak saudara yang lainnya mati dan terpaksa kami mundur lagi syukurlah bangsa angmo tidak berani mengejar kami maka kami sangat rugi karena beberapa ribu jiwa mati kami sangat menyesal dan juga gusar tetapi kami tak berdaya apa-apa bukankah dengan demikian kunculah yang memperoleh akal yang sempurna itu tanya si yaupo benar malam itu kuncul memanggilku dan menanyakan padaku katanya saudara lim bukankah kau itu murid persilatan te tong bun di gunung bule san aku segera menjawab pertanyaan itu dan ia bertanya lagi mengapa tadi siang ketika musuh berteriak dan memberikan serangan aku malah berkelit aku sangat malu dengan pujian kunsu sebenarnya aku bukannya takut mati baiklah nanti jika kita bertempur lagi aku akan maju terus dan tak akan menjatuhkan diri karena jika hal itu aku lakukan berarti telah menjatuhkan pamur tentara kita terk sehingga